Kenapa kamu? Ren, ayo, kita harus pergi dari sini. Iya, iya, bentar, bentar, bentar. Sayang, ayo, kamu kan tau itu kepala masih kejar kita. Jen! Ren, bentar, menjodoh apa, menjodoh apa? Menjodoh apa? Surat Anas, Surat Anas! Ren? Kenapa kalian melihat saya seperti melihat hantu? Tadi, soalnya... Ada apa kalian malam-malam bermain di kuburan? Kalian tidak usah bermain-main dengan gaib. Karena semua ada waktunya, termasuk kematian kita. Iya, Pak Ustadz, tapi kita kuburan ini bukan main-main, Pak Ustadz. Apapun alasan kalian, tidak dibenarkan main di sini. Ayo, sebaiknya kita pulang. Pak Ustadz sendiri ngapain di sini? Saya barusan selesai pengajian. Ketika saya pulang, saya melihat kalian masuk sini. Makanya saya ikutin. Ayo, kita pulang. Yuk Ren, yuk. Ustadz ada benernya juga, yuk. Ustadz. Ayo, Pak Ustadz. Ustadz. Aku juga mau semuanya cepat-cepat selesai. Aku nggak mau kamu ketakutan terus kayak gini. Aku beritahu, Pak Ustadz. Halo ya? Iya? Kenapa, Jeng? Farah. Farah kenapa? Meninggal, Nen. Farah meninggal. Yaudah deh, kita lihat Farah, yuk. Ayo. Farah kenapa? Jeng? Jeng? Farah kenapa tinggalin gue, Farah? Farah! Maafin gue, maafin gue, maafin gue, maafin gue. Jeng? 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 Aku nggak tahu, tapi aku nemuin cincin itu di genggamannya Farah. Apa mungkin cincin itu penyebab kematian Farah? Cincin itu yang membuat hantu Pastur itu marah dan mengejar kalian. Miss? Kamu lagi lihat apa? Enggak, Mbah. Tapi gue masih belum mengerti, Ring. Kenapa cincin itu memicu datangnya hantu? Jini, kamu itu kenapa sih? Sejak papa kamu meninggal, sikap kamu tuh berubah seperti ini. Apalagi sekarang pakai ngomongin hantu segala. Eh, itu, itu cincin itu apa itu? Cincin itu yang renung, Mbah. Pokoknya mulai sekarang, kalian berarti ngomongin hal-hal gaib. Apalagi percaya sama mistis. Dan kalian jangan mengaruhi anak saya! Mbah, jangan salahin mereka dong. Jenny ini udah besar. Jenny tahu betul apa yang jadi lakukan. Kalau kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, yaudah. Kamu ngaji, doa, dan doain papa kamu. Bu, bukan dia yang ngomongin hantu. Sorry ya. Tokap diri gue emang kayak gitu. Nggak usah dengerin dia. Jen, cincin itu sepasang. Cincin itu diberikan oleh pastor itu kepada pasangannya. Dan seharusnya, orang yang memiliki cincin itu keturunan pastor itu. Tapi masalahnya, kalau cincin itu dipisahkan, maka hantu pastor itu akan mengamuk. Makanya dia meneror kalian semua. Berarti para keturunan hantu pastor itu? Tunggu, tunggu, tunggu. Berarti selama ini kita dikejar-kejar sama hantu, bukan karena gue kencing di kuburan. Melainkan gara-gara cincin ini. Mana yang satu lagi? Harus ada satu lagi. Harus ada sepasang. Gue nggak tahu, Rin. Tadi malam gue cuma nemuin itu doang. Cuma satu. Yaudah, sekarang kita harus ngapain? Gue udah capek dikejar-kejar sama hantu. Gue mau masalah ini sempat selesai. Kalian harus nemuin pasangan cincin ini. Kalian harus satukan dan taruh kembali di kotaknya. Pasti hantu pastor itu akan renang. Yaudah, sekarang kita ke rumah parah. Yuk. Gue nggak ikut tangan. Gue nggak mau ikut campur, ya. Gue cuma ngasih tahu informasi itu aja. Buat kebaikan kalian. Tapi gue mau ikut tangan. Itu urusan kalian. Ayrin. 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 Yaudah, sayang. Kita berdua aja ke rumah parah. Yuk. Ayrin. 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 Yaudah. Sekarang kita ambil kotak cincin itu. Kita satukan cincinin lagi. Yuk. Ini kotaknya. Berarti mama keturunan hantu pastor itu. Bener kan? Selama ini dia penyebab kita dikejar hantu itu. Sayang lebih baik sekarang kamu satu cincin ini biar kalian semua bisa hidup tenang. Ya. Kok kosong sih? Ya. Cincin ini ukurannya kecil. Pasti punya perempuan. Jangan. 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 Jangan.